Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memperbolehkan ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk mudik lebaran menggunakan mobil dinas. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk perjalanan mudik antar kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sedangkan mudik keluar daerah Provinsi Bengkulu dilarang menggunakan mobil dinas. Rohidin menyebut diperbolehkannya penggunaan mobil dinas untuk mudik agar mobil dinas tidak terparkir di rumah dalam keadaan kosong selama mudik lebaran. Mobil dinas yang ditinggal mudik di rumah dinilai Rohidin malah rentan menjadi sasaran tindak kriminal. Selain itu mobil dinas juga hanya digunakan untuk bersilaturahmi ke keluarga dan kerabat yang sudah lama tak bertemu akibat pandemi COVID-19. Boleh, pasal dalam wilayah Bengkulu. Karena misalnya begini, pasal dari kota Bengkulu dia sekedar mau ke Sukaraja rumahnya. Tapi kalau untuk keluar daerah Provinsi Bengkulu tidak diperbolehkan. Dan ketika menggunakan itu hanya untuk kepentingan silaturahmi saja. Silaturahmi di dalam kota Bengkulu atau di wilayah kondisi Bengkulu. Dan tadi untuk biaya operasionalnya itu ditanggung pribadi. Jadi juga tidak mungkin kita tarik atau kita diamkan di rumah. Sementara ada beberapa kepala UPD yang tidak punya kendaraan pribadi. Sehingga nanti juga tidak mungkin mereka misalnya nyewa seorang umum. Sementara itu Rohidin menegaskan seluruh biaya operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Termasuk jika terjadi kerusakan, maka kewajiban ASN untuk memperbaikinya. Terima kasih.